Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuy balik lagi di TN3X video emaguration kali ini berasal dari kolom komentar Cuy ya masih lanjutan dari Liga Super Malaysia nih antara Kucing City versus KLCT ini oke katanya seru ya jadi langsung kita tengok aja Cuy jalan pertandingan seperti apa right salam sejahtera oke Paulo Josue disitu oke ini kucing ya mencoba dari sapa kan percuma dan apa yang terjadi masih bisa dihalau mudah dan itu dia go bunuh diri cuy ya dari orang yang sama tadi menghalau bola ini defender dari KL tapi nomor sembilan defender ya cukup aneh memang pengambilan nomornya Oke nah itulah haha padahal halawan pertama udah sukses tapi di saat bola datang kembali nah ini dia kita lihat yang kedua nah lo kan tapi kalau enggak dihalau pun pasti bakal masuk udah ada yang nunggu nomor tujuan dan kucing kedudukan 1-0 untuk tuan rumah kucing nyerang terus ya kucing posisi berapa sih oh eh hati-hati hati-hati dikelabui penjaga gawang dari KL iyal untung untuk itu mister ya nah 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 iya iya kagok ih itu bolanya kayak kena angin cuy balik lagi si penjaga gawang sampai ragu-ragu dia mau maju nah 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 iya untungnya masih bisa ditepis ragu-ragu dia mau maju atau enggak nah 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 untung saja wih satu doanya mantap tengah susu ting jarak jauh masih bisa dihalau cukup lumayan sebetulnya penjaga gawangnya nih daripada Azri Ghani oh Azri Ghani ya ok 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 alamak serangan KL gini amat kalau gulat kok kayak ini ya kedah ngedrop ini KL ngedrop gaya mainnya aneh kok nah itu dia akhirnya gol kedua untuk kucing si tembi si tembi si tembi nomor sepuluh iya di joget dulu iya cuy banyak tim-tim besar yang performanya tuh turun di musim ini cuy ya salah satunya KL dan kedah itu lah iya dan disudahkan yang lainnya masih so-so lah stabil di peringkat atas gitu ya nah itu ada apa itu jatuh 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 itu pemain KL kenapa kenapa pemainan KL yang terparing dalam kawasan penalti ini ketahunya depending diapain mukanya sih men More Sejimpin Hai dan ini mungkin jalan kembali untuk KL CD dalam plan ini Harusnya jatuh dont drown langsung gol harusnya ditayangin dulu itunya cuy sebab musababnya tufarnya bingung kita nih yang nonton ujuk-ujuk kat merah setidaknya reasonnya tuh tau kan kenapa diberikan kat merah gitu untuk replay kan sayang sekali ah loh kucing lagi menyerang dan shoot aduh itu harusnya penalti cuy kok wasite gimana penalti lah gimana sih mau nendang di jagal itu mah kelihatan iya kan penalti loh sitembi sitembi gel Esambi gol gol coge-coge terus dia 3-1 berarti ini Udah Oh bahaya ini Oh bahaya Possible red card Cece Kipri Dua merah Masih menit 80 Harus masih Bisa ngegoldin minimal 1 lagi Sebetulnya Oh bahaya bertahan 3-1 ya Untungnya Dunia masih berputar Enggak Maksudnya Untungnya udah goal 3 gitu Sebelum di kartu merah 2 ya Dari kucing nih Iya Udah goalin 3 duluan Coba Kalau pas masih 1-1 Kartu merah 2 Mati kau Susah untuk bertahan itu Digempur capek Bayangin 9 lawan 11 kan Untungnya sih Udah ngegoldin 3 dulu Tapi KL ini memang agak-agak nih Padahal udah Hilang 2 pemain Dari menit 80 tuh Harusnya bisa lah Nambah 1 goal ya Setidaknya gue mengharapkan itu sih tadi Tapi ternyata Tidak cuy Tidak ada lagi goal disitu Wow Memang lagi menurun ya Berarti KL ini Sama dengan Kedah ya Oke lah Cukup seru Kucing Sebagai tuan rumah Berhasil menampilkan permainan menyerang ya Untuk meraih kemenangan Atas KL City Dan itu Sukses Walaupun Ada 2 tragedi Kat merah tadi ya CC Kipre dan James Tadi Alright Jadi sekian dulu cuy Video reactionnya Terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton video ini Dari awal Sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan mencet tombol like Sebanyak-banyaknya Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye